Oke selamat pagi teman-temanku sekarang saya akan mereview bagaimana melakukan perbaikan pada infocus jenis piusonic dimana dia tidak mau tampil gambar atau infocusnya tidak bisa keluar hanya hidup gitu ya Nah dia menyala mesinnya cuma tidak mau keluar nah ini dia suara anginnya seperti ini teman-teman ini dia Oke teman-teman coba kita coba lagi kemudian kita hidupkan ini powernya teman-teman on-off nya yang ini Oh ya ini dia nah ini dia teman-teman kipasnya mutar yang artinya eh infocus ini menyala teman-teman apabila ada cahaya seperti ini berarti dia protect artinya yang mengatakan infocus ini masih bermasalah tapi entah di bagian mananya kita belum tahu teman-teman untuk kasus seperti ini teman-teman jangan langsung memponis bagian mesinnya teman-teman ini bagian mesinnya karena saya sudah banyak apa banyak nervous infocus itu rata-rata kerusakannya itu di bagian ini ini sering mengalami putus atau meleleh saking panasnya karena biasanya kalau teman-teman di kantor tidak mau dalam pemakaian yang sebentar sehingga dia meleleh kita matikan dulu kita cabut saja langsung teman-teman oke langsung saja kita buka teman-teman bagian lampunya biasanya kerusakan seperti ini lampunya banyak meleleh teman-teman karena saking panasnya nah ini dia lampunya meleleh teman-teman putus ini sampai hancur nah begini teman-teman tapi ini masih masih bisa kemungkinan di service teman-teman Oke ini masih ada tunggulnya kecil sedikit kita langsung sambung-sambung saja oke kita sambung teman-teman sahabatku service oke seperti ini sahabat service jadi bagian ini udah boleh disolder karena dia panas pastinya dia akan meleleh ini dia kita ikat pakai tembaga kemudian kita capit pakai penjapit penjapit bawaannya teman-teman jadi kalau dibawa seperti ini dia benar-benar aman oke sahabat service teman-teman yang mungkin ada infocus rusak kalau ini sudah dipasang cuma hati-hati jangan sampai konsulting teman-teman langsung saja ini kita pasang nah ini dia yang penting rapi oke kita coba chopkan lagi apakah dia hidup atau tidak nah ini dia teman-teman ternyata dia hidup kawanku oke teman-teman bisa lihat hasilnya nah nih di layar sana juga ada tulisannya view sonic nah ini dia oke teman-teman jadi bola lampu yang ini dia menerangi bagian gambar teman-teman sehingga keluar keluarlah gambar di depan ini jadi biasanya kerosakan infocus kerosakan pada infocus itu kebanyakan 80% bagian pada bagian lampunya karena dia sangat panas ini sehingga dia diturbo oleh dua kipas untuk pembuangannya keluar udara panasnya oke cukup sekian teman-temanku sahabat-sahabatku dimana saja kemungkinan anda berada selamat menikmati selamat menikmati